Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di mata pelajaran Cisco kalau untuk kemarin kita udah mengenal tentang Cisco dan juga netakatnya dan bagaimana aktifasi akunnya dan untuk sekarang kita akan mulai ke pembahasan modul pertama jadi nanti untuk modulnya ini saya ambil dari netakatnya langsung jadi untuk materinya nanti ada beberapa yang disajikan dalam bentuk bahasa Inggris saya mohon untuk bisa diperhatikan baik-baik untuk materinya baik kita mulai ke pembahasan yang pertama yaitu tentang networking today oke untuk materi yang pertama adalah network affect our life bagaimana sebuah jaringan itu mempengaruhi kehidupan kita ya oke seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sebuah komunikasi itu hampir sama pentingnya bagi kita ya dengan ketergantungan kita pada udara pada air, makanan, dan juga tempat tinggal nah di dunia saat ini melalui penggunaan jaringan kita bisa terhubung kapanpun dan dimanapun jadi no boundaries atau tak terbatas dunia tanpa batas komunitas yang global yang seluruh dunia tanpa ada batasnya dan jaringan antar manusia oke kita lanjutkan ya yang kedua adalah tentang network komponen ataupun komponen jaringan nah ada yang namanya host rule ya jadi setiap komputer dalam sebuah jaringan itu dinamakan sebagai host atau end device nah nanti dalam sebuah jaringan itu ada dua jenis jaringan ya yang pertama itu adalah client server dan yang kedua itu adalah namanya peer to peer nah apa itu client server kita akan mulai dari pembahasan untuk istilah server dulu ya jadi kalau kalian mendengar istilah server itu adalah sebuah komputer yang menyediakan informasi kepada end device atau kepada pengguna terakhir nah informasi ataupun layanan apa yang biasanya disediakan oleh server itu ada yang berupa email ya kemudian ada berupa web dan ada yang berupa file deskripsinya ataupun penjelasannya seperti yang saya gambarkan disini yang pertama adalah email server itu dia sebuah server yang menyediakan layanan email ya kemudian ada juga yang namanya web server dia server yang mengakomodir layanan berupa web ya kemudian file itu nanti server yang akan melayani klien dalam penyediaan sebuah file kemudian kalau kita udah tau server itu apa nah kita harus tau juga yang namanya client client adalah sebuah komputer yang send request yang meminta request meminta informasi dari sebuah server jadi intinya adalah kalau si server itu dia yang menyediakan data menyediakan informasi kalau si client dia yang meminta ya jadi hubungannya adalah seperti itu ya dan untuk apa aja yang diminta oleh si client itu biasanya ya tergantung dari tipe server yang ada ya misalkan dia kliennya pengen menampilkan sebuah halaman web otomatis dia harus dilayani di web server begitu juga untuk email kalau si client pengen dia punya sebuah email pengen dia bisa berkirim email maka dia harus punya yang namanya email server untuk bisa mengakomodir kebutuhan tersebut berikutnya nah jaringan ataupun jenis jaringan yang kedua adalah peer to peer kalau tadi ya intinya adalah kalau yang client server itu dalam sebuah jaringan itu ada ataupun harus ada satu buah komputer yang bertindak sebagai server yang bertindak sebagai yang melayani tapi kalau untuk peer to peer dalam sebuah jaringan itu tidak ada yang khusus bertindak sebagai server jadi nanti komponen ataupun host yang berada di dalam sebuah jaringan peer to peer itu nanti bisa aja dia bertindak sebagai server tapi juga bisa dia bertindak sebagai client jadi bisa ganti-gantian perangnya contohnya pada ilustrasi disini ya ada satu buah printer kemudian ada dua buah PC yang terhubung jadi nanti masing-masing PC itu bisa aja dia bertindak sebagai servernya ataupun bertindak sebagai clientnya nah kelebihan dan kekurangan jaringan peer to peer ini sudah saya tuliskan juga disini kalau kita bicara kelebihan pastinya mudah dalam hal konfigurasi kalau peer to peer ya karena simple banget kemudian sederhana dan biaya pengadaannya murah dan biasanya itu digunakan untuk jaringan dengan skala yang kecil kemudian kalau kita bicara kekurangannya yaitu sistem administrasinya tidak terpusat tadi ya karena dia gak ada yang bertindak sebagai server khusus sebagai server kemudian juga tidak aman dan susah untuk dikembangkan dan performanya juga biasa-biasa aja ya berikutnya nah ada istilah end device tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sebuah end device itu adalah sebuah komputer ataupun bisa aja sebuah server ataupun IP pun yang mana device itu menjadi setitik terakhir dari perjalanan data ataupun informasi ya nah end device itu bisa aja berupa PC berupa laptop, berupa server ataupun berupa IP pun nah seperti yang saya gambar disini ya jadi mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa end device itu selalu identik dengan PC itu mungkin anggapan yang kurang benar ya karena tidak hanya PC sebenarnya bisa bertindak sebagai end device tapi juga bisa kadang-kadangnya ada server, ada laptop, ada juga IP pun jadi ini yang nanti disebut sebagai end device berikutnya ada yang namanya intermediary network device atau kalau dalam terjemahannya dia adalah sebagai perantara jadi kalau kita kembali ke sebelumnya disini tadi kan ada end device ini ada end device nah yang di tengah-tengah ini ini adalah yang namanya intermediary atau perantaranya nah apa aja yang termasuk perantara jaringan ataupun device perantaranya nanti atau pun contohnya adalah switch namanya switch kemudian access point kemudian ada juga yang namanya router dan firewall nah dalam simulasinya nanti biasanya untuk masing-masing device ini diberikan sebuah icon ya ataupun gambaran seperti ini ini melambangkan dia wireless router ini adalah switch ini router ini firewall dan ini multi-layer switch nah nanti simbol-simbol ini bisa kalian temui pada saat kalian sudah praktek menggunakan Cisco Packet Tracer disini nanti akan ada banyak sekali simbol-simbol seperti ini yang dia mewakili sebuah device tertentu berikutnya kita bicara tentang network media atau media jaringan nah ada tiga jenis ya yang pertama adalah koper ataupun kabel ya kemudian fiber optik ini kabel tembaga fiber optik dan ada wireless nah kalau kabel tembaga nanti dia menggunakan sinyal elektrik ya jadi data ataupun nanti yang disalurkan data yang disalurkan itu berupa sinyal elektrik kalau fiber optik itu berupa cahaya dan kalau wireless itu adalah sinyal ataupun gelembang elektromagnetik berikutnya adalah tentang network representation and topologies nah kita akan membahas untuk slide berikutnya adalah tentang sebuah desain jaringan oke berikutnya adalah network representation atau representasi dari sebuah jaringan network diagram atau yang biasanya sebut sebagai topologi ya topologi setelah ini nanti akan kita sering sekali sebut dalam kegiatan belajar tentang jaringan ya nah dalam sebuah topologi jaringan ya dia menggunakan sebuah simbol untuk merepresentasikan device dalam sebuah network ya jadi yang seperti sebelumnya yang sudah saya jelasin bahwa nanti di Cisco Packet Tracer itu kalian akan menemui beberapa simbol ataupun icon yang mana dia merepresentasikan sebuah device device network ya tentunya jadi aturan penting yang nanti kalian harus ketahui bahwa nanti ada yang namanya NIC ada physical port dan ada interface untuk secara detailnya mungkin akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya yang penting nanti kalian bisa paham dulu gambaran awalnya itu nanti seperti apa kira-kira untuk simbolnya nanti akan seperti ini ya ini untuk end device end device itu kan ada desktop komputer ada PC ada laptop ada printer ada wireless tablet ada IP phone kemudian ada intermediary nah tadi yang termasuk intermediary kan ada switch ada router ada multi layer switch itu nanti disimbolkan dengan gambar-gambar seperti ini ini juga kalian harus hafal ya gambar ini apa gambar ini apa seperti itu dan network media jadi network media itu berupa wireless media itu dihenti kalau dua jaringan wireless itu dilambangkan dengan gelombang seperti ini ya kemudian ini adalah LAN atau kabel tembaga bisa menggunakan seperti ini dan ini untuk WAN-nya ya untuk WAN-nya baik berikutnya adalah topologi diagram ya jadi kalau kita bicara topologi anggap aja topologi itu sama dengan desain jadi kalau topologi jaringan berarti adalah desain jaringan nah topologi itu nanti kita bagi ataupun ada dua jenis topologi yaitu physical topologi dan logical topologi physical topologi yaitu adalah topologi yang berhubungan dengan lokasi ataupun tempat misalkan disini ada switch ya dia switch-nya berada di ruang 2124 misalkan kemudian filter-nya berada di ruang yang berbeda 2158 misalkan ataupun PC-nya dia berada di ruang yang berbeda lagi 2126 jadi physical topologi itu adalah sebuah topologi yang melihat ataupun berdasarkan pada tempat ataupun lokasi di mana device itu terletak ya kemudian kalau logical topologi itu adalah topologi yang melihat berdasarkan port ya port dan pengalamatannya jadi nanti yang dilihat adalah port-portnya ini ya dia berdasarkan portnya jadi bukan lagi tempatnya dia tidak melihat tempatnya tapi dia melihat berdasarkan port yang terhubung oke berikutnya adalah tipe ataupun jenis jaringan secara umumnya ya nah kalau kita bicara tentang jenis jaringan berdasarkan ukurannya ataupun size-nya itu nanti akan kita bisa bagi menjadi empat jenis yang pertama adalah small home network small office home office kemudian medium to large network dan world wide networks oke yang pertama yaitu small home ya jadi small home itu ya seperti jaringan komputer yang berada di dalam satu kamar ataupun dalam satu ruangan sendiri ya jadi sangat sederhana kalau untuk small home ini kemudian yang kedua adalah small office home office nah ini biasanya ada beberapa orang yang menjadikan rumahnya itu sebagai kantor kecil ya kantor untuk bekerja nah biasanya itu disebut sebagai small office home office dimana di dalamnya sudah terdapat beberapa PC ya yang saling terhubung berikutnya adalah medium large ya kalau medium large ini adalah pengembangan yang bisa disebut sebagai pengembangan dari small office home office ya dia sudah terdiri dari lebih banyak perangkat yang saling terhubung kemudian ada yang paling besar ya yaitu world wide networks dimana dia mengkoneksikan ratusan ataupun bahkan jutaan komputer di seluruh dunia contohnya adalah internet nah berikutnya kalau kita bicara sebuah infrastruktur jaringan itu nanti akan sangat bervariasi dalam menu ini ada yang berupa ukurannya ya ukuran ataupun size dari area yang tercover kemudian number of user ataupun jumlah dari user yang connect dan number and type of service available jadi jenis service ataupun layanan yang tersedia nah kalau kita kerucutan ke dalam sebuah ataupun ke dalam jenis jaringan itu nanti akan mengerucut ke dua tipe ini LAN dan WAN ya jadi misalkan ini adalah sebuah LAN ini LAN sendiri ini juga LAN sendiri nah WAN itu adalah ini ya jadi sebenarnya WAN itu adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN jadi jaringan LAN yang tergabung ataupun terhubung itu menjadi sebuah jaringan WAN nah ini penjelasan lebih detil lagi mengenai perbedaan antara LAN dan WAN LAN ataupun lokal area network itu adalah sebuah infrastruktur jaringan yang meng-cover area yang kecil sementara untuk WAN itu adalah sebuah infrastruktur jaringan yang meng-cover ke dalam sebuah area yang luas oke berikutnya ada juga sebuah jaringan yang mencakup ataupun meng-cover seluruh dunia yaitu namanya adalah internet jadi internet adalah koleksi ataupun gabungan jaringan dari LAN dan WAN di seluruh dunia kalau ditanya mana internet internet itu tidak bisa dilihat jadi hanya bisa kita akses kalau kita bicara internet maka nanti akan ada grup ataupun organisasi yang memang dia bertugas untuk mendevelop ataupun menjaga layanan internet itu bisa tetap berlangsung yaitu area yang namanya IETF ICANN dan IAB ya oke berikutnya kita juga harus mengetahui tentang apa itu intranet dan extranet ya jadi intranet ini adalah sebuah jaringan privat dari LAN ataupun WAN yang mana dalam pengaksesannya harus dilakukan oleh anggota yang sudah terdaftar atau member dari sebuah organisasi tertentu misalkan di sebuah kantor cabang A dan cabang B misalkan dia terpisah oleh wilayah yang cukup luas misalkan dari kota Magelang dan kota Semarang jadi cabang A berada di kota Semarang cabang B berada di kota Magelang nah jadi dari kantor itu dia pengen membuat sebuah jaringan yang hanya bisa diakses oleh anggota dari kantor tersebut itu bisa jadi nanti untuk anggota lain ataupun orang dari luar kantor itu dia tidak akan bisa mengakses ke dalam jaringan di dalam kantor A ataupun kantor B itulah namanya intranet sedangkan kalau extranet itu adalah seperti ini misalkan tadi dari kantor A dan kantor B itu menginginkan untuk ada pihak dari luar atau dalam hal ini misalkan supplier ingin memasuk barang nih dan dia ingin bisa masuk ke dalam sistem dari kantor A dan kantor B nah si supplier itu nanti bisa memanfaatkan yang namanya extranet ya jadi nanti dari kantor itu dia punya kewenang khusus untuk supplier itu agar bisa masuk ke dalam jaringannya jadi perbedaannya disitu ya baik ya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di pembahasan materi ini jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh